Halo Pemirsa, ini situasi Pantai Ayah atau Pantai Low Ginding Sekarang kondisinya seperti ini Kondisinya sudah sangat kurang genap dilihat ya Padahal dulu Pantai Ayah ini menjadi andalan wisata kekuatan kebumen Di tahun sebelum tahun 2000 sangat rame di sini Tapi sekarang wisatanya kelihatannya memang digeser menjadi wisata mangrove yang ada di sana Wisata mangrove naik perahu Ke hutan mangrove yang ada di sebelah kiri sana Sehingga Pantai menjadi bukan andalan wisata lagi ya Pantai Ayah tidak menjadi andalan wisata lagi untuk wisata pantainya Karena sudah dibangun pemecah gelombang juga menjadi suasana pantai menjadi tidak alami ya Menjadi kurang menarik Memang sih pemecah gelombang itu diperlukan untuk memudahkan kapal-kapal nelayan bersandar Dan menghindari abrasi pantai Malah sekarang lebih banyak pengunjungnya Pantai Jetis sebelah sana itu Pantai Jetis itu lebih menarik dibanding Pantai Ayah Selain itu kelebihan Pantai Jetis mungkin Kuliner seafoodnya sangat mantap ya Kuliner seafood baik rumah makan seafood maupun untuk beli ikan mentah disitu ya Bagi warga Kebumen mungkin gak heran lagi dengan Pantai ini ya Paling yang kadang sering wisata kesini malah warga dari sekitar Kabupaten Kebumen Cilacap, Banjarnegara, Purwomerno, Purbalingga, Purwomjo ya Memang sekarang yang diandalkan wisatanya naik perahu ke hutan mangrove Sehingga juga terminalnya digeser ke arah utara ke arah sana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!